Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Salam sejahtera dan damai selalu bagi kita semua Disini saya akan merangkum alur cerita sinetron ikatan cinta di episode malam ini Sebelum saya melanjutkan ke alur ceritanya Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian bisa selalu mengikuti alur ceritanya Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kita ketahui jika Iqbal dan Felix memang sudah saling mengenal Tidak heran jika Iqbal melakukan permintaan dari Felix Yaitu meneror Ricky yang baru saja bebas Karena Ricky pernah menghalangi Felix yang ingin kabur Sehingga dirinya akan mendapatkan teror seperti keluarga Al-Fahri Aldebaran yang mendengar nama Felix sepertinya tidak asing lagi Karena orang yang pernah mencelakai Papa Hartawan Juga bernama Felix dan Aldebaran teringat dengan hal ini Aldebaran penasaran dengan Felix yang dimaksud oleh Ricky Karena Aldebaran berpikir bisa saja Felix ini Adalah orang yang sama yang pernah mencelakai Papa Hartawan Aldebaran curiga jika ada orang yang sudah memerintahkan Felix ini Dan ini masih berhubungan dengan masa lalu Papanya Aldebaran berpikir jika orang yang saat ini meneror keluarganya Ada hubungannya dengan Felix yang Ricky maksud Aldebaran akan mencoba menyelidiki hal ini Dirinya akan bertanya kepada Ricky tentang Felix Karena Aldebaran yakin jika perbuatan Felix dulu Ada seseorang yang sudah memerintahkannya Dengan mendapatkan informasi tentang Felix Aldebaran berharap bisa membuka misteri teror Yang saat ini sedang dialami oleh keluarganya Dengan menyelidiki Felix Aldebaran akan mendapatkan Fakta-fakta baru tentang masa lalu Papanya Bisa saja Aldebaran akan menemui langsung Felix Dan hal ini akan membuat Felix terkejut Karena Aldebaran masih mengingat dirinya Dan Felix juga sudah mengetahui jika Aldebaran Masih curiga dengannya yang sudah mencelakai Papa Hartawan dulu Aldebaran akan bertanya ke Felix Apa tujuan dirinya mencelakai Papa Hartawan Aldebaran juga akan bertanya kepada Felix Tentang siapa yang selama ini memerintahkan dirinya Tentunya Felix tidak akan semudah itu akan memberitahu Aldebaran Tentang siapa yang sudah memerintahkannya selama ini Tetapi Aldebaran tidak akan mudah menyerah Karena Aldebaran berpikir jika bisa saja Orang yang menyuruh Felix dulu Adalah orang yang sama yang saat ini meneror keluarganya Dan Aldebaran tidak akan tinggal diam Dengan apa yang dilakukan oleh orang ini Karena merasa jika Felix tidak bekerja sendirian Maka Aldebaran juga akan berupaya mengetahui Siapa yang sudah membantu Felix selama ini Aldebaran akan bertanya kepada petugas siapa saja yang sering mengunjungi Felix Dan Aldebaran akhirnya mengetahui jika ada seseorang Yang sering datang mengunjungi Felix orang itu bernama Iqbal Kemudian Aldebaran akan menyelidiki si Iqbal ini Nantinya Aldebaran akan terkejut saat tahu ternyata Iqbal sering mengawasi pondok pelita Dan dari sini Aldebaran akan merencanakan sesuatu Untuk menangkap siapa pelaku peneroran selama ini Sementara itu anak buah Iqbal yang mendapatkan perlawanan dari Aldebaran Mengadukan hal ini kepada Iqbal Mendengar hal itu Iqbal menjadi marah Karena bisa-bisanya Aldebaran datang ke sana dan membantu Ricky Iqbal yakin jika Ricky ada hubungannya dengan Aldebaran Sehingga Aldebaran mau membantunya Iqbal tidak akan pernah menyerah dirinya akan kembali Meneror keluarga Aldebaran dan Ricky juga Tidak lupa Iqbal akan menemui Felix kembali Dan memberitahukan hal ini kepada Felix Bahwa Aldebaran dan Ricky mereka berdua saling mengenal Mendengar hal itu Felix kaget karena dirinya sudah tidak asing lagi dengan Aldebaran Dirinya bahkan masih teringat dengan insiden beberapa tahun ya lalu Dimana dirinya mencelakai papa hartawan Dan dirinya ingat betul dengan Aldebaran Sekarang Ricky dan Aldebaran berada di pihak yang sama Dalam menghadapi teror dari Iqbal dan Felix Kita ke Pondok Pelita dimana Mimin sangat ingin Tadi malam Kiki yang membersihkan bawah meja Menemukan alat penyadap yang dipasang penyusup Tetapi hal itu tidak terjadi karena Kiki mendapatkan telepon Padahal hampir sedikit lagi Kiki mengetahuinya Karena selama alat penyadap ini tidak ditemukan Mangka Mama Rosa masih belum aman Karena Iqbal dan anak buahnya akan merencanakan aksi selanjutnya Untuk dapat meneror keluarga Aldebaran Sepengetahuan Mimin ada tiga alat penyadap yang terpasang di Pondok Pelita Yang pertama ada di meja ruang makan keluarga Yang kedua dipasang oleh penyusup di meja ruang keluarga Dan yang ketiga Mimin berharap penonton yang dapat menebaknya Selama alat ini belum ditemukan Mangka akan Mempermudah Iqbal dalam merencanakan aksi selanjutnya Sementara itu Papa Chandra masih penasaran Dengan wanita yang dirinya temui di tempat rehabilitasi Karena Papa Chandra merasa tidak asing dengan wanita tersebut Tetapi Papa Chandra sayangnya tidak ingat betul akan hal itu Sepertinya nanti Papa Chandra akan mengingat Jika wanita tersebut adalah mantan sekretaris Papa Hartawan Karena dulunya Papa Chandra dan Papa Hartawan berteman akrab Sehingga tidak heran jika Papa Chandra tidak asing dengan wanita tersebut Karena sering mendampingi Papa Hartawan saat di kantor Ini hanya masalah waktu saja dan Papa Chandra akan mengingat semuanya Tentang kenangan masa lalu bersama Papa Hartawan Sementara itu Andin yang mendapat kabar dari Papa Surya Dirinya merasa kasihan dengan kondisi Elsa saat ini Dan betapa senangnya Andin melihat video yang dikirim oleh Papa Surya Karena disitu Elsa tampak senang Melakukan senam bersama dengan teman-temannya Dan Andin berencana akan menjenguk Elsa Dirinya akan meminta izin terlebih dahulu kepada Aldebaran Tidak lupa Andin memperlihatkan kegiatan Elsa di tempat rehabilitasi Disana tampak Elsa yang melakukan senam dengan teman-temannya Sekilas Aldebaran tidak cukup tertarik dengan video itu Tetapi setelah Aldebaran melihat lebih lama Aldebaran melihat sosok wanita yang tidak asing lagi bagi dirinya Ia disitu Aldebaran melihat ada wanita berambut panjang Aldebaran mengenali wanita tersebut yang tidak lain adalah Jessica Mantan sekretaris papanya dulu yang selama ini dirinya cari Aldebaran lantas mengatakan hal ini kepada Andin Bahwa ada sosok Jessica di dalam video ini Andin kemudian terkejut dan kembali melihat video dari papanya itu Kemudian Aldebaran akan bergegas ke tempat Elsa direhabilitasi Aldebaran sangat ingin menemui Jessica Dan Aldebaran mempunyai beberapa pertanyaan kepada Jessica Tetapi Aldebaran tidak semudah itu menemui Jessica Karena dokter yang sudah merawat Jessica berkata Jika Jessica mengalami trauma dengan pernikahan Hal ini bisa kita lihat saat Jessica ditanya oleh Elsa sudah menikah atau belum Tampak Jessica yang seperti ketakutan Begitu pula saat dirinya bertemu dengan Papa Chandra Jessica teringat dengan masa lalunya Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Aldebaran Karena dirinya tidak akan mudah mendapatkan informasi dari Jessica Itulah sekilas alur cerita sinetron ikatan cinta di episode malam ini Dan jangan lupa ikuti terus alur ceritanya Semoga di para pemirsa selalu terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih